Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Pada saat ini juga mengatakan bahwa Bila ada sedikit datasan air mustaham Yang jatuh dalam air yang kemuliaan kurang dari 2 pulang Maka tidak makanan air itu Jadi tertular kemustakmalannya Kalau dia tidak tahu itu yang tidak tahu tadi Kecuali kalau sudah selesai semua Dia pakai lagi Pakai lagi itu yang tidak boleh Baik Ada pertanyaan pertama kali dari situ Tentang makna mustaham Dan bagaimana Penerapan kemustakmalan itu di kalangan Masa-masa yang 4 Jelas kayaknya Jelas ya Sekarang bicara Voluma 2 pulang Jadi kan Usafi mengatakan air yang sedikit Para ulama ketika membedakan air mustaham Dan bukan mustaham Membuat batas dengan ukuran volume air Fungsinya sebagai batas minimal Untuk bisa dikatakan Suatu air itu menjadi mustaham Bila volume air itu melebihi volume minimal Maka air itu terbebas dari kemungkinan mustaham Itu berarti air dalam jumlah tertentu Meski telah digunakan berbutuh atau mati Dan apa? Tidak terkenal hukum dari semua Dari mana dasarnya? Nah dasarnya ini hadisnya Apabila Jika air itu telah mencapai Tidak membawa Atau mengandung khabat Kotoran Dalam pelabas yang lain Tidak Membawa najis Atau tidak menjadi najis Ini adalah hadis yang diberikan oleh Abu Dawud Yumi Nasai Dan Ibn Majah Hadis ini Kalau kita lihat ya di footnote-nya di bawah itu Hadis ini disohidkan oleh Ibn Huzaimah Dan Ibn Hibban Jadi ini hadisnya disohid Walaupun yang bilang suhid bukan Bukhari Bukan Muslim Tapi hadisnya disohid Tapi kalau teman-teman kita orang peksis Di Bandung Kalau ada hadis ini Rasulullah ini harus do'if Karena Bukhari mendo'ifkan Bukhari atau Muslim mengetahkan hadisnya do'if Tapi kalau Ibn Huzaimah Ibn Hibban Itu berdua juga ulama hadis juga Bilang hadis ini suhid Maka mereka tidak mau pakai Dua pulah-dua pulahan Itu karena Itu tadi dasarnya Dia mengatakan air dua pulah itu hadisnya do'if Padahal hadis ini ada di dalam Bukhari Mero Tapi kalau terjemahan Bukhari Mero Yang ditulis oleh Ah Hasan Bandung Hadis itu langsung kasih catatan Hadis ini do'if Langsung begitu aja dia Karena apa? Karena masaknya dia belum ngerima urusan dua pulahan Jadi ya terjemahannya Sesuai dengan seleranya dia sendiri Dia gak bilang dido'ifkan oleh Bukhari Tetapi disohehkan oleh Ibn Hibban Dia gak mau seimbang begitu Ya aku ngomongin begini ya aku arahin aja begini Biarin yang baca Ngerima masalah dua pulah Hadis ini Hadis inilah yang disasari Keberadaan volume air dua pulah Yang menjadi batas volume air yang sedikit Nah disebutkan dalam hadis ini bahwa Ukuran volume air yang banyak di musnahwan air Dan buah pulah Jadi istilah pulah adalah ukuran volume air Kayak zaman sekarang kita gak kenal pulah Parang Jawa pulah itu adalah volume Tapi ya jelas bukan dua volume Ukuran volume air ini pasti asing buat keringan kita Sebab ukurannya tidak lazim digunakan di zaman sekarang Kita menggunakan ukuran volume air dengan liter, kupik, atau barrel Nah intinya Kalau kita mencatat kepada poinnya Nanti di halaman sebelahnya Halaman 127 Satu apa namanya Nah dua pulah itu sama dengan 270 liter Di paragrafnya Ya nomor dua dari bawah Para ulama kontemporer Para ulama kontemporer Kemudian mencoba mengukurnya dengan basah raja berlaku di zaman sekarang Dan ternyata ukuran masa kini Dan ukuran masa kini Kira-kira sejumlah 270 liter 270 liter air itu sama dengan dua pulah Dua pulah bukan satu pulah Kalau satu pulah berarti separuh deh Kalau satu pulah berapa lagi? Satu jika lima Satu jika lima ya Satu pulahnya Satu pulahnya 135 liter Nah kalau dua pulah berarti 250 Nah kalau berenang belakang itu Sudah berpulah-pulah Sudah kipik urusannya Ya kalau 270 liter itu Kira-kira kalau ukuran galon Ya kira-kira Tunggu boleh kan ya sama Jadi gantah jadi ya Jadi gantah 20 liter Jadi gantah 20 liter Ya sama Itu galon juga 19 liter Kalau misalnya 20 liter Berenang belakang itu kan 270 bagi 20 kan kira-kira 14 13 13 13 13 13 talon lah Kira-kira 13 talon Kira-kira segitu Kalau tonggrem itu berapa yang diturut disini 200 200 Masa sih Tonggrem yang minyak 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 200 liter Banyak biasa Ya kira-kira segitu lah Ya kira-kira segitu lah Ya kira-kira segitu lah Zaman dulu Tapi kita disitu Ya kira-kira Biasa Kalau yang black itu berapa liter disini 27 ya Kira-kira segitu lah 14 black gitu ya Kira-kira Jadi Satu pula Sekitar 135 liter Dua pula berarti Sekitar 270 liter Itu Ukuran zaman sekarang ya Kalau zaman dulunya tuh Panjangnya apa Untuk dibaca apa itu Buat Tahu aja ya Baik Itu Masalah Air kustak mal Dan batasan air sedikit Dua pula Ada pertanyaan? Ukuran bangsa Kira-kira berapa cm Dari 26 Nah ini Tentang bangunan yang tahu Kalau Kumpilnya jadi berapa ya 270 Eh Panjangkan lebar kali dahulu 60 kali 60 60 36 Kali berapa lagi 60 lagi 36 kali 6 Ya begitulah Pokoknya kalau kita isiin air kalon Ampe 14 kalon Cukup penuh Nah itu Kira-kira segitulah Kira-kira segitulah Ya kira-kira segitulah Kira-kira segitulah ím https